Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Faqala Allah Ta'ala fi kitabihi al-Aziz Wa'ada Allahul ladhina amanu Wa'amilus salihati minhum Maghfiratau wa ajran azimah Sadakallahul azim Para pendengar yang berbahagia Kita sebagai hamba Allah Khalifah di permukaan buminya Di dalam dunia Sebelum negeri akhirat Sebelum waton haqiqi Akan kita masuki Lebih dahulu dunia Kita masuki Dunia Barang yang sebelum akhirat Dunia Satu negeri Satu negeri Satu tempat Yang mana Sudah-sudah sekalian Bagikan kapal Untuk menuju negeri akhirat Yang dituju Waton haqiqi Yaitulah negeri kita yang kekal selama-lama Sudara-sudah Kita dalam dunia ini dengan lima tahapan Tahap demi tahap Tahap demi tahap kita lalui Tahap pertama Waktu kita telah dijadikan Allah Makhluk yang disimpan Disulbi Nabi Allah Adam Durriyah itu Dimana sulbi Nabi Adam Disana disimpan Tuhan Kemudian Pindah Min sulbin ila rohim Wa min rohim ila sulbin Wa min sulbin ila rohim Sampailah kepada sulbi ayah kita Dan rohim ibu kita Sembilan bulan lamanya Dalam perut ibu kita Dipelihara Allah Diatur Kejadian manusia demikian Cantiknya dan bagusnya Pihah sanita kuim Dimasukkan ruh Dalam kita Waktu dalam perut ibu kita Dan dapat bergerak Dalam perut ibu kita Dan masuk Dapat rezeki Sari dari apa yang dimakan Oleh ibu kita Dengan perantaraan Hari-hari kita Masuk ke dalam pusar kita Dan masuk ke dalam Perut kita Dan diperbesar oleh Allah Sampai kira-kira Tiga setengah kilo Atau tiga kilo Dalam perut ibu kita Dapat bergerak-gerak Bila selalu belum sampai Dia punya waktu Belum sampai waktu Belum sampai waktu keluar Biar berapa orang Dokter Profesor Belum waktunya Tak dapat keluar Tapi pada saat Waktunya sampai yang ditentukan Tuhan Keluarlah dengan mudahnya Allah terangkan dalam Quran Suma sabila yassarah Kumdian jalan keluar Dimudahkan Tuhan Suma sabila yassarah Jalan keluarnya Dimudahkan Tuhan Tiga kilo keluar Jara-jara sekalian Suma amatahu fa'akbarah Kalau umurnya tidak panjang Karena sudah ditulis Dia meninggal dunia Maka Maka Yang meninggal dunia itu Tak dapat lagi bertempat tinggal Di permukaan bumi Dia mesti masuk ke perut bumi Suma amatahu fa'akbarah Kemudian Allah matikan dia Maka orang itu Masuk dalam kubur Dikuburin Tidak boleh dibakar Orang yang di luar Islam Mau bakar Boleh saja Lain Bagi umat Islam Mati Tidak boleh disakiti Pelahan-pelahan Dimandikannya Dibawaknya Direbahkannya Pelahan-pelahan Terhormat Matinya Sebagaimana terhormat Waktu hidupnya Dikubur dia Suma amatahu fa'akbarah Kemudian Allah sampikan Waktunya dia Yang tertentu Ajalnya Fa'akbarah Dikuburin Buat orang yang rendah Buat orang yang Atasan dikit Dikebumiin Buat orang yang Pali atas Dimakomin Dimakomkan Katanya Di taman ini Dan di taman itu Sebetulnya Tidak beda Dikuburin Dikebumiin Dimakomin Sama Diinjak-injak Dalam bumi Sudara-sudara Sama Sama Sekali lagi Sama Cuma Namanya Lain Sudara Itu Untuk Tahap Ketiga Masuk ke dalam Bumi Tahap Kedua Sesudah Kita lahir Di pangkuan Ibu kita Telanjang Badan kita Belum ada Orang yang Keluar Pakai Baju wall Belum ada Orang yang Keluar Dari Kalbu Ibunya Memakai Rok Memakai Baju You can see Belum ada Semua Telanjang Keluar Laki Perempuan Telanjang Auratnya Kelihatan Menangis Dia keluar Orang yang Lihat Tertawa Sudara Hari-hari Kita ikut Keluar Dari Situ Sari Makanan Masuk Bukan Dari Mulutnya Manusia Yang kecil Itu Makan Bukannya Ibunya Makan Nangka Lantas Anaknya Di dalam Pegang Itu Nangka Masuk Kemulutnya Tidak Dengan Sir Ilahi Sari Dari Makanan Itu Dia masuk Di Perbesar Tuhan Sudara Sudara Sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Sampai Dia besar Tiga Kilo Tiga Kilo Setengah Keluar Tahap Kedua Kita Tinggal Tahap Kedua Dengan Rahmat Allah Berkat Kesian Ibu Kita Di Perbesar Oleh Ibu Kita Tahu Kita Bahwa Rezeki Kita Itu Ada Disimpan Allah Dimana Tete Ibu Kita Begitu Disadarin Begitu Kita Buka Mulut Dapat Kita Minum Dari Air Susu Ibu Kita Ribuan Letter Kalau Dua Tahun Lamanya Kita Minum Allah Subhanallah Kasih Lihat Keluar Susu Yang Begitu Putih Min Baini Farsin Wadamin Antara Najis Dan Darah Keluar Susu Yang Begitu Putih Dan Menjadi Rizki Bagi Kita Dengan Takdir Allah Siapa Yang Keluarkan Susu Yang Putih Itu Dari Mana Datangnya Dan Menjadi Rizki Yang Besar Sekali Menjadi Sebab Besar Badan Seorang Anak Yang Disusukan Itu Besar Besar Bukan Satu Bulan Dua Bulan Berpuluhan Bulan Kita Dilewat Sampai Kita Besar Lantas Kita Diberatkan Syarak Mukallaf Namanya Dalam Bahasa Agama Mukallaf Tam Yiz Tam Yiz Anak Ini Sudah Tam Yiz Sudah Bisa Membedakan Barang Bersih Dan Barang Kotor Tam Yiz Masih Kecil Dia Tidak Tahu Coba Umur Dua Tahun Dia Merangkang Dia Tidak Kenal Umur Satu Tahun Setengah Boleh Jadi Nejisnya Dia Makan Boleh Jadi Ada Tahi Ayam Dia Makan Tapi Itu Didiknya Di Peliharanya Di Asuhnya Kalau Sudah Besar Lagi Ada Akalnya Di Didiknya Maka Tambah Hari Tambah Akalnya Tambah Badannya Besarnya Terus Menerus Sampai Bisa Jalan Bisa Lari Bisa Naik Sepeda Satu Kali Satu Kali Dia Sudah Mumayiz Dimasukkan Dia Ada Belajar Itu Amanat Dari Allah Tuhan Pesan Ya Ayuh Alladzina Amanu La Takhun Allaha War Rasulah Wat Takhun Amanatikum Wa Antum Ta'lamu Hai Orang Yang Beriman Jangan Kamu Khianati Allah Kamu Tahu Allah Yang Kasih Rezeki Kasih Umur Kasih Nikmat Kasih Sahad Jadikan Dunia Jadikan Apa Semua Tapi Kita Khianati Perintahnya Kita Tinggal Larangannya Kita Sengaja Kerjakan Khianat Kita Kepada Allah Cuma Mengakui Allah Maha Esa Tapi Kita Khianati Allah Yang Berfirman Ya Ayuh Alladzina Amanu Hai Orang Yang Beriman Jangan Kamu Khianati Allah Kamu Sebut Allah Maha Esa Tapi Kamu Sengaja Hancurkan Agamanya Wa Rasulah Jangan Kamu Khianati Kepada Rasul Yang Memimbing Kamu Yang Diutas Untuk Memberikan Adalah Kepada Kamu Daripada Apa Yang Bekan Jadi Selamat Dunia Dan Akhirat Dibawanya Oleh Rasul Yang Diutus Oleh Allah Pembimbing Penyelamat Untuk Kita Kenal Kepada Allah Bi Wasitah Rasul Dengan Wasitah Rasul Ini Rasul Kita Tidak Mau Pakai Rasul Kita Nggak Sebut Sebut Rasul Kita Nggak Tahu Apa Apa Yang Di Perintah Syaraat Cuma Kita Kenal Tuhan Maha Esah Saudara Saudara Sekalian Tak Sampurna Tidak Manusia Bisa Kenal Kepada Allah Tanpa Rasul Manusia Yang Masih Kecil Merangkap Belum Bisa Jalan Belum Kenal Beda Antara Kotor Dengan Bersih Najis Dengan Lainnya Makanan Najis Boleh Jadi Dia Makan Dari Itu Diasuhnya Oleh Ibunya Atau Pembantunya Dijagakan Jangan Sampai Dia Makan Najis Manusia Demikian Dibiming Oleh Rasul Supaya Kenal Kepada Allah Yang Jadikan Kita Dan Jadikan Alam Semista Sebagaimana Anak Kecil Itu Diasuh Dan Yang Mengasuh Kita Yaitu Para Ambiak Dan Mursalin Yang Diwahyukan Oleh Allah Membawa Syariat Syariat Yang Sudah Terang Berderang Tapi Manusia Mencintai Dan Lebih Suka Buta Dari Melek Kata Quran Mencintai Buta Dari Melek Diberikan Pertunjuk Tak Mau Khianat Kita Kepada Allah Yang Tuhan Pesan Ya Ayuhal Lathina Aman Latakhun Allaha Wal Rasulah Dan Jangan Kamu Khianati Rasul Rasul Kita Tak Mau Pakai Nggak Sebut Nama Nabi Muhammad Nama Nabi Muhammad Satu Kelima Dia Tidak Sebut Siapa Itu Nabi Muhammad Dari Mula Pidatu Sampai Habis Setengah Jam Lebih Tidak Ada Nabi Muhammad Disebut Wala Syaraat Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Sudara Sudah Sekalian Biar Bagaimanapun Ucapan Yang Muluk Muluk Itu Tanpa Nabi Muhammad Tak Diterima Tidak Tidak Diterima Tuhan Sudah Katakan La Takhun Allaha War Rasulah Jangan Khianat Kepada Allah Dan Rasul Wata Hunu Amanatikum Jangan Kamu Khianati Amanat Yang Allah Titip Kepada Kamu Satu Masa Amanat Yang Tuhan Titip Akan Kita Store Kepada Yang Mengasihnya Harta Dan Dan Anak Ahli Itu Amanat Dari Tuhan Tidak Ada Ahli Dan Harta Melingkan Titipan Allah Harta Kita Titipan Allah Allah Yang Punya Hanya Kita Kasir Pegang Kunci Itu Harta Bukan Kita Punya Allah Kitab Kepada Nabi Daud Ya Daud Al-Malumali Wal-Fukara'u Iyali Wal-Agniyau Hukalai Fa'in Bakhilahu Kalai Ala Iyali Adaktuhum Wabali Wala Ubali Hai Daud Harta Itu Aku Yang Punya Dan Orang Yang Miskin Itu Iyanku Orang Yang Kuprihara Penjagaanku Orang Yang Kaya Wakil Aku Orang Kaya Yang Kaya Yang Bermelion Melion Hartanya Yang Beratus Yang Yutawan Yang Manapun Orang Yang Kaya Yang Lebih Hidupnya Daripadanya Itu Hartanya Aku Yang Punya Dan Dia Hanya Kasir Saja Malu Mali Harta Itu Aku Yang Punya Agni Orang Yang Kaya Wakil Aku Kalau Orang Yang Kaya Tidak Keluarkan Hartanya Untuk Menolong Orang Yang Kupelihara Dari Orang Yang Miskin Itu Aku Akan Timpahkan Merika Azabku Aku Lampar Dia Dalam Seksa Aku Tidak Peduli Siapapun Orang Itu Asal Dia Jadi Orang Yang Kaya Behil Dan Likir Tidak Mengesiani Orang Yang Kupelihara Itu Daripada Iyalku Maka Itu Sudara Amanat Namanya Pada Satu Hari Nanti Amanat Dan Tak Boleh Tidak Pada Satu Hari Yauman Dengan Tidak Pakai Alif Lam Yauman Dari Besarnya Hari Hari Kiamat Nanti Dikembalikanlah Apa Yang Dititip Oleh Allah Kepada Kita Harta Kita Dari Mana Kau Cari Dan Kemana Kau Infakan Harta Itu Begitu Allah Kitab Kepada Nabi Daud Alayhi Salatu Wassalam Jadi Sudara Sudara Sekalian Mari Di Tahap Kedua Ini Sesudah Kita Mukalat Tidak Lama Lagi Akil Balir Namanya Orang Yang Sudah Akil Balir Diberatkan Syarak Atasnya Untuk Dia Berbakti Kepada Allah Dicatat Oleh Malekat Kiroman Katibin Apa Yang Kita Kerjakan Baik Atau Buruk Sampai Kapan Sampai Mata Tertutup Berhentilah Malekat Menulis Itu Tahap Kedua Kita Hidup Mati Datang Tidak Boleh Lagi Duduk Di Atas Kursi Jok Tidak Berhak Lagi Tidur Dimana Tempat Tidur Karet Busa Yang Lembut Itu Dengan Spray Yang Begitu Bersih Dan Halus Disampingnya Istrinya Yang Cantik Tidak Boleh Lagi Bahkan Istrinya Tak Berani Dekat Lagi Kepadanya Tidak Berhak Lagi Tinggal Di Kamar Yang Ada AC Tidak Berhak Maka Dia Berhak Kurung Batang Akan Akan Masuk Ke Dalam Liang Kubur Untuk Masa Yang Lama Berangkat Meninggalkan Tahap Kedua Dan Masuklah Ke Tahap Ketiga Yaitu Kubur Itulah Maknanya Faakbarah Dikuburin Kalau sudah Sampai Ajalnya Tidak Boleh Dibakar Kalau Boleh Dibakar Tentu Tuhan Berfirman Dimatikan Maka Dibakar Kalau Ada Manusia Pendapat Orang Muslim Harus Dibakar Supaya Jangan Bikin Sempit Bumi Untuk Orang Yang Hidup Ini Sudara Tidak Ada Dalilnya Dari Quran Wala Dari Hadis Tuhan Katakan Faakbarah Dikuburkan Sebab Manusia Asal Tanah Kembali Pulang Ke Dalam Tanah Min Ha Kholak Nakum Wafi Ha Nuedukum Dari Tanah Kami Jadikan Kamu Kedalam Tanah Kembali Kamu Dari Tanah Nanti Hidup Lagi Di Akhirat Yaitu Di Pada Maksar Akan Nanti Akan Masuk Di Surga Atau Di Norakah Begitulah Tahap Ketiga Kita Masuk Tahap Ketiga Kita Masuk Ditanya Malaikat Begitu Masuk Malaikat Dua Datang Nengkar Wanakir Dia Tanya Man Rabbuka Siapa Tuhanmu Ini Wajib Kita Percaya Kalau Tidak Percaya Keluar Kita Dari Agama Islam Namanya Lu Percaya Baranya Soal Nenkarin Wanakir Man Rabbuka Siapa Tuhanmu Berabi Yang Tidak Mau Pakai Tuhan Bingung Dia Jawabnya Waman Waman Nabi Siapa Nabimu Dia Tidak Mau Pakai Nabi Cuman Pakai Tuhan Melulu Wama Diluka Kamu Beragama Apa Berabi Dia Peridingker Tidak Mau Beragama Wama Giblat Tuka Giblat Mana Ditanya Giblat Kita Mana Ingat Sudara Wal Ka'bah Tu Giblat Giblat Ka'bah Itu Giblat Aku Jangan Salah Sudara Wal Ka'bah Tu Giblat Ka'bah Itu Giblat Aku Aku Hadapi Dia Giblat Sembah Yang Kepada Tuhan Arahnya Satu Yaitu Ke Giblat Ka'bah Bait Allah Takkan Salah Sudara Akan Ditanya Nanti Wal Gur'an Imami Wa Ma Imam Muka Wal Gur'an Imami Gur'an Imam Aku Hah Gur'an Kita Tenggak 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 Jakarta Jakarta Pinggir Tenggak Open Am Gur'an Tenggak Open Tenggak Colek Colek Tenggak Gur'an Apalagi Baca Di rumahnya Tenggak Ada Gur'an Bakal Ditanya Sudara Wal Muslimun Wal Mu'minun Ikhwani Waktu ditanya Waman Ikhwan Beruntunglah Selamatlah Ujian itu Kita Indal Indal Imtihan Yukramul Mar'u Awyuhan Di Waktu Ujian Naik Atawa Turun Orang itu Kalau Diuji Memanusia Artinya Degdegan Kata Orang Jakarta Pinggir Artinya Degdegan 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 Pukulan Jantungnya Itu Karena Ada Yang kita Pikir Dan Yang kita Ngeri Jadi Hati Kita Degdegan Indal Imtihan Waktu Ujian Diuji Di dunia Seorang Dosen Upamanya Menguji Yang kita Kenal Dosen Itu Manusia Kita Menulisnya Menulisnya Degdegan Gemeteran Tangan kita Jawab Kita Ke Bibir Sudara Manusia Bagaimana Malaikat Yang bakal Uji Kita Ah Diuji Dari Dari Itu Indal Imtihan Waktu Imtihan Naik Atau Turun Bisa Diterima Atau Tidak Waktu Ujian Itu Sudah Naik Apa Tidak Naik Di Akhir Begitu Juga Diuji Malaikat Tinggal Dikubur Lama Nanti Bangkit Bangkit Ia Naik Di tahap Keempat Yaitu Padang Mahsyar Di Padang Mahsyarlah Yang Menentukan Kemana Kita Jalan Ke Kanankah Atau Kekiri Sesudah Hisap Sesudah Terima Suratan Sesudah Baca Surat Sesudah Timbang Amal Sesudah Kisah Selesai Fari Fariqun Fariqun Fijannati Wafariqun Fissair Manusia Terbagi Dua Tidak rumah Banyak Lagi Di akhirat Dua Saja Rumah Surga Rumah Noraka Habislah Riwayat Manusia Sampai Lima Tahapan Saja Lima Tahapan Bakal Kita Lalui Pasti Yang Paling Akhir Fariqun Fijannati Wafariqun Fissair Segolongan Masuk Surga Segolongan Masuk Noraka Habislah Padang Mahjar Sepi Tidak ada Manusia Lagi Sudara Beruntung Orang Yang Kalau Baca Suratannya Didapeti Sohifahnya Penuh Istighfar Tuba Kata Nabi Lima Wajada Fii Sohifatih Istighfar Beruntung Orang Yang Banyak Istighfar Kembali Tawab Kepada Allah Menjunjung Perintahnya Dimana Suratannya Istighfarnya Banyak Diampuni Dosanya Sudara Itu Iblis Pinter Sekali Nabi Pernah Sabdakan Dalam Hadis Yang Diribatkan Abi Ya'la An Abi Bakar Radiallahu Anhu Alaykum Alaykum Bila Ilaha 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 Istighfar Lazimkan Lazimkan Ahlak 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 Nasa Bi Dunum Aku Hancur Binasakan Manusia Dengan Dosa Itu Dosa Membuat Hancur Manusia Digoda Oleh Iblis Supaya Manusia Senang Berbuat Dosa Tapi Kata Iblis Begini Wa ahlakuni Bila Ilaha Allah Wal Istighfar Mereka Manusia Membinasakan Aku Dengan La Ilaha Ilaha Allah Dan Istighfar Syatan Berkata Iblis Berkata Palama Ra'i Tudalika Ketika Aku Lihat Manusia Banyak Mengucap La Ilaha Allah Dan Istighfar Ingat Kepada Tuhan Dan Tawab Ahlak Tuhum Bil Ahwa Aku Binasakan Mereka Dengan Hawa Nafsu Mereka Manusia Mengira Bahwa Mereka Dapat Petunjuk Wala Mereka Sudah Hancur Dalam Petunjuk Itu Begitu Kata Iblis Aku Binasakan Mereka Dengan Ahwa Manusia Binasakan Iblis Dengan La Ilaha Allah Dan Istighfar Iblis Berkata Aku Juga Bisa Binasakan Manusia Yaitulah Dengan Hawa Dan Dia Merasa Dirinya Bahwasanya Dia Dapat Pertunjuk Walhal Dia Sudah Jauh Daripada Pertunjuk Yang Demikian Maka Sudara 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 Inilah Yang Dapat Kami Sampaikan Dan Mudah Mudahan Kita Dapat Memperbanyak La Ilaha Allah Dan Itu Waktu Penutupan Pengajian Dimana Majlis Taklim Ditutup Dengan La Ilaha Allah Ditutup Dengan Istighfar Karena Iblis Berkata Ahlakuni Bila Ilaha Allah Wal Istighfar Iblis Berkata Kami Dibinasakan Oleh Manusia Dengan Istighfar Dan La Ilaha Allah Dan Itu Ulangkanlah Dengan La Ilaha Allah Jadiru Imanakum Jadiru Imanakum Perbahruilah Imanmu Dengan Apa Dengan La Ilaha Illallah Itu Tajdirul Iman Pernah Dalam Riwayat Hakim An Abi Hurarah Ada Orang Berkata Pada Nabi Nabi Bersabda Jadiru Imanakum Perbahrui Iman Kamu Kemudian Sahabat Berkata Wa Kaipanu Jadidu Iman Ya Rasulullah Bagaimana Kami Memperbahrui Iman Kami Ya Rasulullah Kala Pak Aksiru Min Qawli La Ilaha Illallah Maka Perbanyakkanlah Dengan Ucapan La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sampai Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai